Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya blokotokannya ah di kita delay cuyuk wadah ya tru bebas ya oke eh ini rusaknya itu efeknya enggak fungsi ya jadi ya enggak efeknya tapi kalau bebas ya normal Oke coba dulu ya seperti apa soalnya tes 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 cek 123 coba bebas tes 123 cek tes tes cek 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 tes 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 cek 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 tes 123 123 cek tes 123 Oke ya jadi rusaknya seperti itu efeknya tidak fungsi kerusakan seperti ini kemungkinan bisa dari sweet bypassnya ya karena dia pakai tru bebas eh tru bebas itu apa masa tru bebas itu dia pakai ya seperti sweet sweet bypass ya jadi pedanya itu seperti sweet bebas ya seperti sweet lah istilahnya seperti itu kemungkinan kemungkinan pertama ya ini saya cek itu tidak ada masalah ya jadi beda ya yang tru bebas sama yang pakai bebasnya itu menggunakan sweet apa digital ya atau istilahnya kita lah ya kalau ini masih manual itulah intinya itu berbebas itu dia masih manual sweetnya untuk bebas pakai efek atau enggaknya ya tapi kalau yang anu udah digital eh oke ya eh ini saja nggak ada masalah di sweet bebasnya ya normal eh kemungkinan kedua ya rusaknya itu masalah di preamp in-outnya inputnya atau outputnya yang bermasalah ya karena ini kan eh bebasnya langsung ya menggunakan sweet digital jadi kemungkinan itu priamnya kemungkinan lainnya adalah ya rangkaian efeknya itu sendiri ya rangkaian efeknya yang bermasalah nah ini saya cek dulu ya saya cari jalurnya dulu makai dulu ya makai cari jalurnya eh cari jalur apa jalur input outputnya ya karena kita harus menentukan yang bermasalah itu bagian input outputnya itu yang harus kita eh ketahui dulu ya jadi mana yang bermasalah dulu kalau tidak ya kita nggak akan bisa ya ngoplo-wodok nanti akan memakan waktu lama atau tadi enggak ke fokus ke yang rusaknya ya seperti itu ya seperti perbaikan saya yang sebelum-sebelumnya ya kalau enggak punya dan sebagainya ya berarti antara apriam in-outnya ya seperti itu nah ini eh saya sudah menemukan jalurnya ya Nah sekarang saya akan menggunakan metode undut untuk mendeteksi bagian mana yang bermasalah input atau outputnya Oke sekarang kita akan menggunakan metode undut nah ini ketika bebas ini ya outputnya kita pastikan dulu input atau output yang bermasalah yang saya on kan dulu oh tidak ada sebelum ada suara icon ya oke nah ini kita lihat dulu ini outputnya masuk ke sini oke masuk AC op-amp ya masih op-amp ya 45-558 ya seperti itu output nggak ada masalah masuk AC berarti sekarang kita coba inputnya bentar bisa kecilkan dulu inputnya yang ini nah ini masuk ke sini ya masuk ke sini kita urutkan ya pakai metode duduk sampai ke sini dia nggak bunyi stop di IC kaki lima IC Oke terus ini kesini dia dapat resistor di sini Oke ada resistor masuk ke sini ada kapasitor Oke kapasitor setelah kapasitor nah ini ya dia baru bunyi ya artinya disini kecilkan dulu Oke ya setelah menggunakan metode duduk nah disini saya curiga di IC op-amp nya Kenapa seperti itu eh nah ini cek dulu ya cek dulu jadi cek di tegangan di outputnya itu kaki satu dan kaki delapan setelah input-inputnya ya ini ada outputnya itu nggak ada sama sekali 0, sekian ya 0, sekian ya biasanya sih antara 0 dan 4,5 cuma saya tetap curiga di IC nya jadi ini IC saya ganti Kenapa curiga ya eh di metode duduk tadi ketika saya duduk di bagian output IC nya outputnya itu kaki satu itu dan tujuh ya itu enggak ada masalah ya di jalur-jalur itu tapi ketika saya urutkan di jalur input-inputnya itu itu tidak bunyi ya seperti itu jadi di IC nya ya bukan input-inputnya input IC nya itu di kaki 23 eh ah dan 56 antara itu nah ini saya lakukan penggantian dulu ya IC nya 4558 ya nanti aja ya mau banyak saya juga punya stok 4558 nah saya ganti ya nih order dulu terus kita coba apa namanya kita cek dulu tegangannya ya di awal tadi outputnya dia nggak keluar di kaki satu dan eh tujuh input-inputnya ya setengah setengah VCC ya harusnya paling tidak ya emang ini tapi juga enggak harus setengah VCC ya Nah ini kita cek di kaki lima itu ada ya kalian bandingan seperti yang tadi ya itu nggak udah keluar ya Oh ya kaki outputnya kaki tujuh luar lagi enam keluar 4,5 ya atau setengah dari sublet utamanya ini udah keluar semua ya bisa diketahui ya perbedaannya ya Nah sekarang kita coba suaranya oke ya sekarang sudah keluar ya suaranya ya di bebas atau efek on cuma masih ada kendalanya yaitu suaranya ngeprek ngeprek ya atau ekonya nggak jelas lah ya tidak jelas Nah ini saya cek ada supply regulator ya di situ 7805 ini akan saya cek dulu outputnya sudah tidak oke jadi ada masalah di rangkaian ekonya nah ini di regulatornya ya cek nah ada drop tegangan di outputnya 2,5 ya harusnya 5 volt ya Jadi kenapa ekonya tidak berfungsi normal ini saya cek dulu apakah di output IC nya ada yang short atau tidak ternyata nggak short ya jadi ini akan saya ganti dulu regulatornya ya 7805 jadi outputnya udah keluar tapi suara efeknya itu bermasalah ngeprek 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 ngeja ganti dulu jadi seperti itu ya ngeceknya ya jadi kita harus step by step kalau enggak ya enggak tahu ya kita eh mana biang permasalahannya di dayawas udah bilang bahwa kita harus cek dulu bagian input atau output yang yang bermasalah itu yang pertama kalau suaranya enggak keluar ya kalau di popes keluar tapi ketika ngefek tidak Nah itu yang kalian cek ini 78A 05 ya tuh kalau regulator model transistor seperti transistor kecil ini ya pasti ada L nya 78A 05 ini saya juga jatuh stoknya ya ah ini dia langsung aja ganti ya Nah ganti ya kita cek lagi tegakannya karena ini masih simpel ya menurut saya apalagi pakai true bypass itu itu lebih mudah untuk ngobrol kodoknya tapi kalau udah komplek digital nah seperti Bos itu ya dd3 itu ya itu agak susah komplek itu pun ada beberapa versi ya dd3 itu w2 jlimet tuh saya hadang pusing motor kodoknya oke ya sudah saya ganti isi regulatornya sekarang kita cek dulu ini saya harus colokkan ceknya ya sebetulnya cukup di inputnya aja ya karena dia pakai sistem apa namanya ya untuk switch ya jadi inputnya itu untuk switch juga kalau kita colok adaptor yang enggak aneh yang enggak akan bunyi apa enggak hidup ya Nah ini ya udah keluar Oke sip sekarang coba suaranya dis 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 tes 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 oke ya sudah sip tinggal merapikan lagi jadi seperti itu ya metodenya saya melakukan pengecekan itu menggunakan dundut kalau masih manual seperti ini ya enak yang gak hanya manual ya yang bebasnya di kita pun gak ada masalah juga yang penting kalian harus tahu dulu mana yang bermasalah kenapa efeknya itu dia tidak fungsi jadi kemungkinan antara itu ya ataukah di rangkaian switch-nya bypass-nya itu yang pertama yang kedua ada di preamp input outputnya yang masa di input atau outputnya dengan metode dundut ya biasanya saya melakukan seperti itu yang kedua adalah ya efeknya itu sendiri bisa dari IC nya bisa dari supply efeknya ya untuk IC IC efeknya biasanya 5 volt ya kalau untuk efek-efek seperti ini ya seperti itu nah ini kebetulan ya yang ini itu penyakitnya dua-duanya ada dua di preamp in out nya jadi di IC 45 48 45 58 nya itu dia juga untuk input dan outputnya ya jadi tadi saya duduk ya seperti itu di inputnya dia bunyi bagian output IC outputnya di inputnya itu juga bunyi jadi IC nya ini dual op-amp jadi jadi yang satu untuk input satu untuk outputnya seperti itu ya dan efeknya ya ini tentunya IC regulator yang bermasalah Oke ya sudah selesai ini upload kodokannya eh sampai disini dulu videonya eh jangan lupa kalian like share oke eh sampai ketemu di servisan selanjutnya ya eh ini tinggal merapikan aja udah selesai coba lagi ya tentunya oke eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati